Meloncar ke TKP, siap, 86. Pada hari ini, dari Polda, Papua Barat, berserta Pores Manokwari, akan menuju suatu kampung, namanya adalah Kampung Dobut, di wilayah Kabupaten Manokwari, dan akan melihat kegiatan atau aktivitas seorang babit gabdibas yang bernama Bribka Iksan. Terima kasih, nama saya Brigadir Iksan Purnama. Pada awalnya saya bertugas di sini sebagai babit gabdibas, memang saya rasakan sangat berat, karena masyarakat sekitar masih rasa takut dengan khususnya anggota kepolisian. Begitu saya mencoba untuk pendekatan secara persuasif, hubungan kekeluargaan saya mulai munculkan, akhirnya ya, alhamdulillah sekarang masyarakat sudah tidak pernah takut dengan kepolisian. Justru kalau saya datang sekarang masyarakat pada kumpul semua. Ke Iksan memberikan pembinaan terhadap masyarakat setempat, yaitu pelatihan membuat kerajinan, di mana kerajinan ini merupakan juga kerajinan asli dari Papua. Baik, kita akan lihat hasil dari kerajinan tangan Tasnoken. Ini ya? Ya, ini tas yang menggunakan kain, atau menggunakan benang wall. Kalau ada yang alami lagi, bisa kita lihat ke tempat pemasarannya. Silahkan. Tentunya dengan adanya pembinaan dari pembinaan ini, bisa meningkatkan suatu pesejahteraan masyarakat yang ada di sana dengan membuat suatu kerajinan tersebut. Mbak, ini juga yang bikin noken. Mama, Mama nama siapa? Mama Nomince. Mama Nomince, baru kalau bikin noken satu hari bisa dapat berapa? Kalau yang pakai benang wall kayak itu. Kira-kira bisa dapat berapa noken? Satu ke dua kan? Dua minggu. Oh dua minggu satu noken yang besar? Iya. Ibu kenapa rambutnya? Begitu Ibu. Sobat dong mau ikut dong di Jakarta, lu harus tarik. Jangan tarik. Ibu senang gak ada Bapak Polisi di kampung? Senang. Senang. Senangnya karena apa? Ya baik. Apa? Ya baik. Oh baik. Dengan demikian, masyarakat yang ada di wilayah Kampung Dobut, khususnya para ibu-ibu bisa mendapatkan tambahan penghasilan selain daripada jualan atau bukun sebagai nelayan kesehariannya. Setelah kita lihat yang sudah jadi, mari kita saksikannya. Baik, baik-baik, 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 baik-baik. Ya, ini no can yang baru dibuat. Jadi ini kita menggunakan benang wool. Kalau kita menggunakan bahan alami, justru agak lebih lama karena kita harus mencari bahannya di hutan dulu. Baru bisa kita buat. Tentunya dengan kegiatan ini, apa yang telah dilakukan oleh Bapak Dimas, harapannya adalah selain daripada meningkatkan penghasilan, Bapak Bin diharapkan terus memberikan pembinaan yang saat ini sedang digalakan, namun demikian mungkin juga bisa melakukan pembinaan-pembinaan selain daripada kerajinan, seperti belajar memasak maupun mungkin belajar kerajinan-kerajinan yang lainnya. Selain daripada kegiatan yang ada di Kampung Dobut, ada juga Bapak Bin Kaptibas yang lainnya yang mempunyai terobosan kreatif, yaitu membantu anak-anak sekolah mengantarkan dari satu pulau ke pulau yang lainnya dengan menumpang perahu yang digunakan oleh Bapak Bin Kaptibas. Bapak, biasanya antar jam berapa, Pak, kalau anak sekolah, Pak? Anak sekolah kita biasanya antar waktu pagi. Pagi, mereka itu jam berapa, Pak? Jam setengah tujuh. Setengah tujuh. Jam enam kita keluar sampai di pulau Lemon jam setengah tujuh, kita antar dari pulau Lemon sana ke pulau Mansinam, dari pulau Mansinam sini kita antar ke kota. Kalau itu pulangnya juga Bapak yang nantar, Pak? Iya, pulangnya kami jemput juga. Jadi kami antar jemput pagi dengan siang. Namun demikian, respon diawali adanya suatu penolakan dari masyarakat yang selama ini mencari nafkah dengan menggunakan sarana air. Namun demikian, dengan adanya suatu koordinasi yang baik antara Bap Bin Kaptibas dan masyarakat transportasi air, sehingga mereka mempunyai kesepakatan bahwa Bap Bin Kaptibas hanya membawa anak-anak sekolah saja. Ya, kami sebagai orang tua untuk anak-anak di pulau Mansinam sebagai pulau peradaban, kami sangat senang sekali dengan memprogram dari Polri maupun Polres di Kabupaten Manokwari, dengan mereka punya pelayanan yang selama ini laksanakan di pulau Mansinam. Kami bersyukur kepada mereka karena dengan pelayanan dari pihak kepolisian Polres Manokwari, sehingga kami punya anak-anak sekolah ini tidak terpengkelai dengan perahu lagi, tapi mereka lancar dengan perahu untuk aktivitas mereka ke sekolah masing-masing. Kepada para Bap Bin Kaptibas, baik yang berada di Papua Barat maupun yang tersebar di seluruh Indonesia, saya berkesan tetap semangat walaupun para Bap Bin Kaptibas ini berada di kegunungan maupun di ujung pulau-pulau terluar yang ada di Indonesia. Layani masyarakat dengan sepenuh hati, sehingga masyarakat merasa terlindungi, merasa terayomi, dan merasa terlayani.